terima kasih pertanyaan pertama secara faktual dasar-dasar kepercayaan itu tertila dalam teks NDP kenapa bukan dasar-dasar keyakinan karena keyakinan itu sudah secara otomatis ada pada kepercayaan dan batin dari kepercayaan itu adalah keyakinan apakah kita bagaimana cara melacak keyakinan orang itu pasti basisnya adalah ke kepercayaan Jadi kalau orang percaya pada sesuatu pada saat bersamaan itu keyakinan karena kepercayaan itu kan sifatnya yang eh kesadaran sedangkan keyakinan sesuatu yang membatin bagi setiap individu jadi kalau kita mengatakan setiap orang percaya pada sesuatu disitulah muncul keyakinan tapi kita tidak bisa mengatakan kita yakin pada sesuatu kalau kita yakin pada sesuatu apa yang kita yakini yang apa yang kita yakini itu berkata dengan dengan kepercayaan maka dasar-dasar kepercayaan itu adalah pijakan awal untuk orang yang ber berpercaya akan atau beriman maka itu hal yang paling realistis yang kedua kepercayaan itu Hai tidak mungkin dipisahkan dengan keyakinan dan kepercayaan dan keyakinan adalah dua hal yang yang tidak bersifat temporal dia senantiasa Abadi selagi subjek yang berkeyakinan yang berkepercayaan itu masih ada itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua kenapa bukan dasar-dasar kemanusiaan yang pertama secara teori harusnya begitu tapi secara faktual tidak begitu karena secara fakta itu orang sudah yang kita saksikan di kenyataan itu orang sudah pada kepercayaannya masing-masing makanya dia meletakkan sebuah dia mempertanyakan tentang fakta itu kalau kita meletakkan dasar kemanusiaannya salah satu hal yang dikhawatirkan adalah tidak semua orang itu mampu bertahan dalam sebuah ritme intelektual yang panjang sampai pada puncak pengetahuan untuk membuktikan kebenaran ini mungkin alasan yang logis karena kita bisa melihat orang belajar Indonesia saja punya daya belajar itu tidak begitu kuat dalam tradisi belajarnya sehingga kalau kita memasukkan ruang kemanusiaan pada pertanyaan-pertanyaan awal atau bapak awal maka dikhawatirkan dia akan berakhir dan tidak sampai selesai pembelajarannya maka itu sangat membahayakan individu sehingga menjadi berdasar kalau dia masukkan kepercayaan yang secara faktual itu muncul kemudian dia dia tanyakan bahwa dasar-dasar kepercayaan itu adalah sebuah kesadaran dan itu berkaitan dengan kepercayaan kepada Al-Hak dia kan cuma berkaitan dengan apa dasarnya apa apa dasarnya karena ini berkaitan dengan dengan keimanan secara faktual memang Indonesia itu orang sudah masuk pada teorema ketuhanan karena kita melihat lelah terberakangnya canur itu tradisi pesantrin yang itu orang sudah masuk pada dogma-dogma dogma agama tapi dogma agama itu kan kemudian dia dia pertengahkan dasarnya apa kalau kita masuk pada kemanusiaan pasti akan orang-orang berbicara bukan dasar-dasar kepercayaan orang berbicara fitrah dan itu pasti akan sampai berakhir pada kebenaran yang itu mungkin diletakkan pada bab akhir ini sesuatu apa analisisnya ada analisis sosiologis masyarakat Indonesia kepercayaan itu dia merujuk bukan pada agama kepercayaan itu merujuk pada al-haq kalau di pertanyaannya apakah agama itu adalah fitrah atau budaya dalam konstruksi NDP agama itu adalah sebuah ajaran Islam itu adalah sebuah sebuah ajaran kalau agama yang dimaksud dengan budaya berarti itu ada sebuah agama-agama yang konstruksi manusia dan agama itu kan adalah sebuah ajaran tapi kalau kita mau mengkaji agama ini posisinya dimana agama ini akan dia masuk pada posisi kenabian karena dia adalah sebuah tradisi ataukah bentuk-bentuk dari ajaran maka tidak bisa kita samakan antara agama dan budaya walaupun agama itu punya irisan-irisan dengan kebudayaan yang pertama perlu diperhatikan ini cara membacanya dari atas bukan dari bawah kalau kita membaca dari bawah maka kita mengatakan bahwa agama itu adalah fitrah itu berbicara dari manusia ke atas itu pasti berbicara fitrah bahwa agama adalah fitrah tapi kalau kita berbicara dari ketuhanan agama itu adalah ajaran itu dua hal cara pandang yang kedua agama sebagai sebuah ajaran itu dan budaya itu memang faktanya terpisah kalau kebudayaan itu kan kreasi pikiran manusia sedangkan agama dalam kaitan dengan al-haq itu bukan kreasi pikiran manusia apakah kita bisa mengatakan bahwa agama islam itu budaya tentu tidak ada kebudayaan islam iya kebudayaan islam itu muncul dari interpretasi terhadap teks-teks agama bukan agama sebagai sesuatu yang sesuatu pemberian dari ilahi pada faktanya agama itu sesuatu yang berdiri sendiri dan budaya pun sesuatu yang berdiri sendiri selain dari itu kepercayaan langsung dirujuk ke Tuhan itu bukan serta-merta namun dia adalah sebuah proses kesadaran tidak ada secara logis yang kita percayai dengan ukuran-ukuran logika saja tidak mungkin orang mempercayai sesuatu yang itu dia mau yakini sebagai sebuah pegangan hidup pedoman hidup rujukan kehidupan kalau sesuatu yang dia yakini dan dia percaya itu sama dirajatnya dengan dia maka sebuah kesadaran menuntut kepercayaan yang paling tinggi kesimpulan kesadaran itu jatuh kepada kepada al-hak tanggapan antum itu mengukuhkan teori bahwa agama itu berdiri sendiri sebagai sebuah ajaran dan budaya juga berdiri sendiri secara struktur Cahnur mengatakan kepercayaan melahirkan tata nilai tata nilai itu menopang kebudayaan lewat tradisi jadi kebudayaan itu bukan lahir dari tradisi tradisi yang menopangnya kalau tanpa tradisi agama dan budaya itu berdiri masing-masing adanya tradisi disini kita artikan sebagai kenabian itu hanya relasi saja relasi antara agama dan dan budaya relasi antara agama dan budaya itu tercipta karena ada dua kemandirian yang terpisah bagaimana bisa ada relasi diletakannya Muhammad kalau tidak ada dua yang mandiri yang terpisah kalau sekiranya tidak ada kemandirian diantara satu dengan yang lain maka runtuh itu teori berantara atau teori tradisi yang ada penyatuan antara agama dan budaya tapi kita menolak itu karena ada kenabian maka kenabian sebagai sebuah tradisi perantara wasatia itu argumen yang mengukuhkan dua kemandirian yang terpisah agama dan dan budaya kalau antum juga tidak percaya tentu pandangkan sah 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 tapi kalau kita mengatakan bahwa agama itu adalah fitra itu cara melihatnya dari mana dari manusia atau dari Tuhan fitrat Allah itu cara melihatnya dari mana dari atas kan yang kedua kalau Cak Nur mengatakan bahwa agama itu adalah fitra tapi kenapa dalam pembahasan bab 1 tidak ada fitra disebutkan kenapa pada bab 1 itu dia hanya meletakkan kepercayaan kepada Allah hak dia langsung mengatakan kepercayaan dan yang benar itu adalah Allah hak argumentasi argumentasi Cak Nur dalam bab 1 itu argumentasi rasionalitas dengan sebuah prinsip kontra non kontradiksi yang dia gunakan dasarnya pada rasionalitas sehingga kalau kalau kita mengatakan sebagaimana Antu mengatakan bahwa Cak Nur selalu bertumpu pada sejarah dalam melihat agama ini agama dalam tarikan pada struktur yang mana pada struktur sejarah kita melihat sejarah kemudian menemukan agama ini dalil dari bawah bukan dalil dari dari atas kalau kita mengatakan bahwa fitrah menemukan agama sejarah menemukan agama itu berarti kita berasa dari proses manusia menuju Tuhan menuju agama tapi kalau berbicara tentang kepercayaan al-hak dari atas masuk pada ruang kemanusiaan atau budaya jadi integrasi antara manusia dan agama itu ada pada kenabian bukan pada selain itu Yudhisa Putra tentu NDP itu adalah sebuah kerangka umum Ca'anur ada buku-buku lain yang mendukung Islam doktrin dan lain sebagainya tapi membaca buku itu bukan hanya sekedar menangkap pakna-makna maka sekiranya kalau kita menangkap makna saja maka makna-makna dalam Ca'anur itu bisa terasa liar tanpa diletakkan pada struktur di dalam NDP itu sesuai dengan struktur Ca'anur dia mengatakan kepercayaan melahirkan tata nilai tata nilai melahirkan tradisi dan tradisi itu menopang kebudayaan dari empat struktur kata inti itu maka sekalimat persaksian antara syadwal la ilaha illallah dan Muhammad la rasul Muhammad kita meletakkan dimana dalam makna empat struktur itu dalam struktur dalam makna kita bisa meletakkan dimana saja tapi dalam struktur berpikir Ca'anur relevansi Muhammad itu berkaitan dengan manusia budaya dan dan ilahi dan dalam teoremanya itu dia meletakkan makna tradisi sebagai penopang kebudayaan dengan begitu maka kalimat persaksian itu Muhammad itu sebagai basis penyaksian manusia dalam tema dalam kaitan dengan struktur Ca'anur relevansinya ada pada berkaitan dengan dengan tradisi tentu dalam NDP Ca'anur tidak mengatakan bahwa Muhammad saya letakkan pada tradisi tapi dalam struktur berpikir Ca'anur itu dalam bab satu yang menopang kebudayaan adalah tradisi dan tradisi itu dari nilai ajaran berkaitan dengan kepercayaan maka relevansi kesaksian yang paling relevan dengan Ca'anur itu berkaitan dengan Muhammad itu pada basis tradisi karena Muhammad itu dalam teorema agama itu berkaitan dengan penjagaan alam semesta penjagaan alam semesta selain manusia manusia maka makna tradisi itu berkaitan dengan makna Muhammad kalau tidak lantas siapa yang menjaga manusia dalam makna agama selain itu dikatakan bahwa agama berdiri sendiri itu adalah agama sebagai sebuah sebuah ajaran agama sebagai sebuah ajaran dari Tuhan itu berdiri sendiri jadi kalau kita mengatakan bahwa agama yang tidak menjadi budaya berarti disebut dengan kontradiksi karena apa karena agama itu dia punya identitas tersendiri dan budaya juga punya identitas tersendiri kalau kita mengatakan bahwa agama itu menjadi budaya lantas dimana agama apakah kita bisa mengatakan bahwa budaya itu agama kalau kita mengatakan bahwa agama itu budaya lantas identitas agama dari Tuhan itu yang mana karena dalam konsep agama itu dan budaya itu berbeda pemakna nya kalau kita pun mengatakan bahwa disini dia mengatakan bahwa yang lain mengatakan bahwa pemikir menganggap agama adalah budaya semenjak nabi ada berucah bertindak dikatakan bahwa agama menjadi budaya itu melalui perkataan perkataan dan tidak ke nabi bukan yang dimaksud agama secara formal itu kemudian menjadi budaya kalau agama secara formal menjadi budaya itu sangat sulit diterima oleh akal yang mentransisikan agama itu nabi perbuatan tindakannya jadi ada agama ada ajaran ajaran agama yang itu memang mengandung kebudayaan tapi jangan disamakan bahwa agama itu sama dengan budaya karena ini dua identitas yang berbeda apakah agama melengkupi budaya iya tapi budaya tidak melengkupi agama kalau kita mau satukan tanpa melihat titik perbedaannya nanti sebentar kita jatuh pada teori yang sampai pada penyatuan kalau memang agama itu menjadi budaya kita akan mencari agama yang mana agama dari Tuhan itu mana apakah budaya itu agama apakah agama itu budaya atau sebaliknya budaya itu muncul dari manusia agama itu dari dari Tuhan itu sudah berbeda itu penjelasannya dalam konstruksi NDP itu itu menjadi jelas karena tidak ada orang manusia selain Muhammad yang mengetahui Allah kecuali manusia -manusia pilihan maka posisi Muhammad itu menjadi sebuah perantara untuk meminta sesuatu kepada Al-Haq itu menjadi jelas karena dia posisinya adalah wasih perantara perantara kecuali tanpa perantara individu semua bebas berkreasi langsung kepada Al-Haq tapi Cainur melihatkan ada kenabian sebagai sebuah transisi pendapat saudara Hendra itu telah mengukuhkan pendapat Cainur kalau kamu mengatakan bahwa dia sebagai pembimbing menuju Tuhan maka semua terkait diri kamu itu dia bimbing ke Tuhan salah satunya pun doa itu dia yang arahkan tidak atau tanpa pengecualian apapun itu yang menjadi ditolah jadi kalau orang sudah mengakui Muhammad sebagai sebuah persaksian sahadatnya maka semua hidupnya diletakkan pada Muhammad dan teori pembimbing itu kan meletakkan kepadanya nanti kemudian Muhammad yang menyerahkannya pada ilahi tidak bisa manusia dengan serta menghadap Tuhan dalam teori sahadat tidak begitu dalam teori wasatiyah dan dalam teori kenabian sebagai sebuah perantara itu adalah sebuah perkara-perkara kehidupan diletakkan pada Muhammad dan Muhammad itu yang kemudian mentransisikan ke Tuhan kecuali kita tidak menganggap titik kenabian sebagai sebuah perantara itu bisa saja ditolak jadi pendapat antum sudah mengukumkan pendapat ca'anur apapun yang ada pada diri manusia semua bermakna pada kenabian tata nilai itu konsekuensi dari kepercayaan jadi menjadi hal yang apa yang urgen itu pada pembuktian apa yang kita percayai karena percaya kepada sesuatu itu konsekuensinya menerima dari sesuatu itu jadi nilai disitu itu konsekuensi secara logis bukan lagi menentukan dan cara menentukan nilai ini dari mana kalau kita menentukan itu berarti itu kita tidak sampai pada sebuah kepercayaan yang benar kalau kita sudah mengatakan bahwa kepercayaan yang benar adalah hal-hal konsekuensinya itu pasti jatuh pada tata nilai atau ajaran yang diberikan oleh hal-hal membuktikannya itu adalah pembuktiannya pada kepercayaan terkait dengan kebenaran tentu butuh dalil-dalil iya karena namanya proses kepertanyaan kan ada dalil tapi nilai itu konsekuensi secara langsung terkait dengan apa yang kita percaya kalau kita berbicara tentang Allah itu adalah konsekuensi kepercayaan dan absurut itu mutlak itu adalah Allah maka sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak jadi ajaran itu juga sesuatu yang bersifat bernilai mutlak ketika dikaitkan dengan Tuhan semua dari Allah itu bernilai mutlak ketika dikaitkan dengan Tuhan apabila kemutlakan itu sebagai sebuah konsekuensi kepercayaan dan nilai itu berasal dari mutlak begitu juga seterusnya maka itu bernilai mutlak keseluruhannya karena mustahil yang mutlak melahirkan yang tidak mutlak mustahil sesuatu yang mutlak melahirkan sesuatu yang relatif jadi jadi kalau kita berbicara tentang nilai terkait dengan kebenaran kepercayaan pasti nilai disitu yang dimaksud ajaran itu sifatnya mutlak jawaban tentang penyebab individu itu harus sampai pada sebuah penyaksian akan Muhammad tanpa itu ajaran dan tradisi itu kita bisa tidak lakukan karena orang berbicara ajaran berbicara tradisi pasti akan berbicara tentang sosok yang diteladani maka kesadaran tentang kebenaran itu juga harus berkonsekuensi pada sebuah kesaksian akan Muhammad maka penyebab individu sehingga tidak sampai pada sebuah penerapan tanda kutip nilai-nilai kesilaman atau pada artian tradisi itu berkaitan dengan sebuah kesadaran individu di satu sisi dan yang kedua menolak secara konsepsi dia bisa terima Muhammad tapi secara praktik dia menolaknya ini yang persoalan artinya ada persoalan-persoalan pada kesadaran ada persoalan-persoalan pada sebuah kepasrahan yang tidak yang tidak total iya kalau kita berbicara bahwa kita mau mengambil selain nabi karena banyak nabi dan rasul tidak menjadi soal tapi kalau kita berkaca secara keberlanjutan agama yang kita masuk pada Islam itu terkait dengan Muhammad apakah kita percaya pada Muhammad itu menafikan yang lain tentu tidak nabi-nabi sebelum Muhammad secara ajaran sama-sama mengajarkan Tauhid tapi relevansi dengan kemanusiaan kita hari ini berkaitan dengan nabi yang terakhir bukan sebelum-sebelum itu jadi kalau kita mengambil nabi-nabi sebelum itu selain Muhammad pertanyaan kita di konteks mana kita beragama apakah di konteks Muhammad ataukah sebelum Muhammad Muhammad tentu realitas keberagaman kita secara realistis pasti berkaitan dengan hatamun hatamun nabi-yin yang kedua bahwa Islam sebagai agama universal itu berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan jadi kita mengatakan Islam sebagai agama universal Islam sebagai rahmatan lil'alamin kan agama universal tapi kalau kita melihat struktur caknur Islam itu diperuntukkan untuk semua lantas di mana yang dimaksud dengan universal Islam itu itu berkaitan dengan fitrah dan kalau berkaitan dengan fitrah pada aspek budaya itu berkaitan dengan kenabian Muhammad kalau Muhammad itu tradisi itu menopang budaya maka kenabian ini adalah representasi Islam universal karena nabi itu diperuntukkan untuk semua bukan hanya umat tanda kutip yang beragama Islam tapi untuk semua jadi sebenarnya pada analisis caknur dia mengukurkan bahwa ada Islam universal nabi untuk semua tapi di sisi yang lain kita bisa melihat konstruksinya bahwa nabi itu secara apa secara struktur kebefikiran caknur itu jatuh pada aspek kemanusiaan tapi kalau aspek teologis tidak demikian makanya kenapa caknur mengatakan bahwa dia meletakkan nabi antara agama dan budaya itu masuk di nabi dengan teori bahwa nabi itu melindungi manusia kalau melindungi manusia berarti universal tapi kita mengatakan dimana itu universal agama dimana letaknya ini pada nabi jadi nabi itu universalitasnya agama belum ada majhab dalam nabi belum ada majhab majhab pada pada kenabian maka universal kan begitu itu